Kita ke informasi lain ya, aksi kejahatan terhadap anak marak mengintai. Karena itu penting bagi kita untuk melakukan pengawasan sedini mungkin. Salah satunya mengajari anak bela diri untuk jadi bekal perlindungan. Kenalkan, gadis jelik ini namanya Maria Rosa. Di umurnya yang masih sembilan tahun, Rosa dikenal sebagai anak yang selalu lengket dengan sang mama. Tapi siapa sangka, ia punya kemampuan bela diri yang layak diacungi jempol. Tergabung dalam Sasana Wushu Gerudama Semarang sejak tiga tahun lalu, beberapa jurus telah Rosa kuasai dengan baik. Sebut saja jurus cangkwan atau tangan kosong utara. Gerakan demi gerakan, bisa ia lakoni dengan tangkas dan lentur. Menurut Rosa, bela diri Wushu bisa jadi bekal pertahanan diri saat ia jauh dari pengawasan orang tua. Soalnya kalau sekolah, mama gak sayang temenin. Nanti kalau misalnya ada menjahat atau menjeluk bisa di dokter. Saat ini, ada 40 anak yang ikut berlatih Wushu di Aulat Lenteng Teh Kaksi. Kelasnya buka setiap Senin hingga Sabtu. Satu kali latihan, durasinya sekitar dua jam. Dan harapan saya mereka pun berlatih bukan sekedar untuk pembelaan diri. Nantinya kalau mereka memang banyak prestasi dari kejuaraan provinsi, kejuaraan nasional, bahkan mereka nanti kejuaraan dunia, ya saya berharap mereka bisa menjadi atlet. Materi perlindungan diri bagi peserta anak cukup ringan, namun efektif. Selain basic-basic yang kuda-kuda bentuk putukulan, bentuk tangkisan tadi, kan mereka sudah puasai. Setelah itu baru kita menginjak ke materi tuilien, di mana tuilien ini adalah tarung berpasangan. Jadi memang sudah diatur dulu setting kamu menangis seperti apa, ini yang lawannya memukul seperti apa. Sebenarnya, banyak pilihan olahraga bela diri yang bisa diikuti. Namun dengan Wushu, mulai dari usia lima tahun, anak tak hanya belajar bela diri, tapi juga melatih ketangkasan, pernafasan, keseimbangan, daya serap, mental, sekaligus kedisiplinan. Muhammad Solihin, Saiful Hanif, laporkan untuk NET.